Salam saudara-saudaraku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Jesus Christus Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian Saat ini pin action saya sudah datang Sehingga saya dapat berkat dari apa yang selama ini saya lakukan Nah seperti janji saya sebelumnya Pernah juga saya upload di dia Mengapa saya main Youtube Tujuannya hanya satu Karena selama ini saya menyumbang kepada orang miskin dan kepada gereja-gereja Sebagian dari penghasilan pekerjaan saya Nah yang terjadi adalah Ternyata kadang pekerjaan saya itu tidak ada Sehingga saya tidak menyumbang Maka saya pikir kenapa saya tidak memanfaatkan media Youtube ini Sehingga saya mudah-mudahan tidak terhambat lagi untuk memberi berkat kepada orang-orang miskin Nah harapan saya kepada kalian semua Jika ada di video saya iklan Misalnya 30 detik Saya tidak meminta apa-apa dari kalian Saya tidak meminta sumbangan Tidak ketika kalian menonton ya Kalau bisa janganlah dilewatkan Yang 30 detik-an ya Tapi kalau yang sampai 3 menit ya terserah kalian lewati lah Karena demikian saya tidak bisa memaksa Tujuannya apa? Kalian juga menyumbang kepada orang-orang miskin ini Jadi tidak saya saja yang bekerja Kalian juga bekerja Nah hari ini kami mau berangkat ke desa Semunai namanya Kalau dari sini mungkin 30 menit lah Kami akan memberi bantuan kepada seorang gembala namanya pendeta Yunus ya dari GPDI Nanti kita akan ke sana Kalian bisa menyaksikan apa yang akan kami kerjakan ya Oke kita akan berjalan Sambil kita berjalan menuju tempat membeli bahan pokok ya Untuk kita sumbangkan kepada Pak Pendeta Saya akan bernyanyi ya Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Oke kita sudah sampai ke Hipermat ya Kita belanjanya di Hipermat Biar suasananya agak nyaman ya Kita sudah sampai di Hipermat ya Saya mengambil drone ini dulu Mungkin kita akan belanja beberapa kebucun pokok Untuk Pak Pendeta dan keluarga ya Ayo tutup Dumi Jadi segitakan berarti Untuk kristianisasi Jangan lupa Untuk kristianisasi Kita sudah sampai jumpa di Hipermat Pak Pendeta Sampai jumpa di Hipermat Sekarang kita tinggal Masukkan ya Kedalam Biar bisa kita bawa Ke rumah Pak Pendeta ya Sampai jumpa di Hipermat Sekarang kita berangkat menuju Pinggir Nama daerah kecamatannya Pinggir ya Atau Sembunai Nanti kita juga akan memberi sumbangan Kepada para pemulung ini ya Karena bagian dari Jalinan Sedekah itu Kita memberikan Ayo bukan hanya Kepada Pak Pendeta Juga kepada Para pemulung Orang miskin Orang cacat Doakan kalian Semoga channel saya ini Bisa menghasilkan Dolar Agar Tujuannya untuk Membantu mereka Kalaupun saya ambil Hanya saya ambil Secukupnya Untuk kebutuhan saya Sehari-hari saja Karena saya pun punya Kerjaan sampingan Selain daripada Youtuber ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Karena perjalanan agak jauh Harusnya beliau di rumah Salom Pak! Bapak lagi di rumah? Terima kasih telah menonton! 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 Ini kita sekarang sudah bertemu dengan Mbak Pendeta Yunus ya. Nah ini Bapak ini gembala di GPD. Ya apa namanya Pak? Semunai. Semunai. Ya beginilah kondisi ini pastorinya. Ini gerejanya. Nanti kita akan lihat-lihat gerejanya. Pada bagian mana sih gereja ini yang perlu perhatian dari orang-orang yang peduli ya. Mereka berduli sih gak masalah bagi yang peduli saja. Oke kita berjalan-jalan dulu dengan Pak Yunus. Pak ayo Pak. Terkeliling. Ini apa ini Pak ya? Masih lama ya? Belum-belumnya. Ini lah bagian yang kurang ini. Kayak berganti apa namanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton tetap. Terima kasih telah menonton. Dan ini kamar mandirnya juga masih ada yang burat. Kita bisa lihat ya beginilah kondisinya. Di tempat ulama ini. Ini maksimal kalah apa boleh buat. inilah tondisi saat ini mana tahu ada kawan-kawan yang merasa apa namanya itu peduli aja ya kalau yang tidak peduli mana bisa kita paksa inilah yang mau dibuat selanjang Pak Yunus mau di cor cor tidak tujuhnya ini biar jangan longsor kalau ini longsor kita tarik semua maka robo lah kerajaan Allah ini ini kerajaan Allah loh papan-papan gini ya kalian jangan sepele disini rumah ibadah rumah doa kata Yesus rumahku nanti disebut rumah doa kalau ini longsor maka kita bisa bilang ya saat itu hancurlah rumah ini gitulah ya oke ceritakanlah Pak Tentang gereja ini bagaimana baiklah kepada semua pengirsa yang melihat keadaan pelayanan di tempat ini kami memulai pelayanan ini dari 2010 dengan satu orang ibu dan dengan doa dan dengan semampu kami juga kami memulai dan ini Itulah kondisinya yang ada saat ini dari darurat dan saat ini karena sudah papanya sudah mulai rusuk, kayanya juga sudah mulai tidak lagi layak dan apalagi yang tadinya kita lihat belakang sudah mulai curang, maka rumah doa ini segera untuk diperbaiki. Tetapi karena kondisi dana yang terbatas dan kekuatan jemaat juga sangat terbatas, memang kami tetap berdoa, tetap berusaha, tapi inilah keadaan kami yang ada saat ini dan mohon apabila ada yang melihat, mendengarkan kami, maka kiranya terbuat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan dan ada pun rekan-rekan yang sudah pernah membantu seperti cat, seperti ada kipas, ini ada kipas satu, dua, ada kipas tori satu, dan kami berharap untuk rekan-rekan yang lain bisa merengankan buban kami dalam pelayanan di tempat ini. Lantainya sudah hancur, dindingnya sudah pada lakuk sebenarnya hanya karena ditutupi dengan cat, kalau kita mau pegang papannya sudah dipakai layak, sudah tidak ada lagi kekuatannya, jadi karena natak semalam, kami polis-polis dengan cat, makanya ada warnanya sedikit, karena sudah tidak melayani, jadi tetap masih sedikit, beribadah ya Pak. Walaupun seperti ini, kami tetap melayani, kami tetap punya tanggung jawab kepada Tuhan, namun kami juga tetap berharap ada dukungan dari rekan-rekan, dari teman-teman, serima, seperjuangan di tengah-tengah pelayanan yang ingin mau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami ada bersama dengan hambanya Bapak Tegalung, Bapak Rudi Tegalung dari Duri, kami sangat bersyukur Bapak Indi bisa hadir di tempat kami ini, di tempat pelayanan, untuk memantau langsung pada pelayanan kami ini, yang ada sampai hari ini. Saya sudah berkeluarga, dan istri saya ada dua, dan mereka, ya, karena saya sedang main-main di luar, ya, istri juga sedang keadaan, ada lagi tugasnya, ya, lagi bersih-bersihkan kain, jadi, makanya bersama dengan Bapak Rudi Tegalung, saya akan berbesar-besar, sampai tengok, inilah, Bapak Ibu, ya, inilah kondisi saat ini, ya, lihat saja keadaannya, nah, inilah, 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 dinding saya sedang bikin minum, ya, walaupun, begini kadang kami, sebisa mungkin kami, berusaha melayani, siapapun yang datang, apalagi, hamba Tuhan, ya, inilah dindingnya, sudah tidak layan lagi, jadi, kami bukan mengada-ngada, tapi inilah adanya, dan inilah pintu mau keluar tadi, yang kita melihat jurang di belakang, ya, inilah keadaannya, nah, ini, jadi, kalau tidak hati-hati, bisa terpuling, bisa kena besi, bisa masuk ke bawah, tapi apa, daya inilah, yang sudah bisa kami perbuat, semoga, ada rekan-rekan, yang, terbeban, dan, mau, bekerja sama, untuk mendukung, pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami tidak mengulang lagi, kondisi ini, kami sudah tadi sampaikan, di video pertama, melalui parodi utagalung, terima kasih semuanya, atas perhatiannya, Tuhan memberkati, Pak, Pak, ini ada sedikit, untuk, menopang pelayanan Bapak, ya, ini barangnya, sejenis sampel ya, membutuhi kehidupan sehari-hari, ala kadarnya, nah, mohon diperlukan, Tuhan ini, semua bisa menjadi berkat, dan, kita berdoa, supaya, apa yang Bapak cinta-citakan, dan, juga, cepat terjamai, dan, harapan saya, jangan, mundur, atau jangan, kendur semangatnya, Gaspol, coba ya, tidak semangat, saya berharap nanti, saudara-saudara yang, menonton, video ini, kalau tergerak hatinya, bisa lah, ya, kalau tergerak aja ya, tidak tergerak, tidak usah, ya, inilah yang bisa kami, menonton saya ini, dan ada sedikit, ini, ada sedikit, apa namanya itu, buang Pak, ini saya, kita peroleh dari, sumbangan, daripada, penonton, YouTuber, YouTube saya Pak, jadi, mereka menonton, tanpa sadar, mereka juga ikut membantu, jadi, kepada teman-teman semua, saya katakan, saya tidak minta uang, dari kalian, menonton video saya pun, dan, menonton iklannya, tentunya ya, bisa kita meringankan, bantuan, bisa saling membantu, saling memberi, untuk kepada, hamba-hamba Tuhan, dan juga, rumah Tuhan, ini rumah Tuhan loh, jangan main-main, bukan rumah, apa ini, bukan rumah, kayak rumah tinggal biasa ya, karena disinilah, Tuhan, berada juga disini ya, ini Pak, ala kadarnya, 5, semuanya, lebih dari kurangnya, lebih maaf, nah, kan, penting kita ketemu lagi, mudah-mudahan, kita bisa ketemu lagi, dalam bulan depan, kita usahakan, itu biar cepat, kerealisasi Pak, ya, semangat, terima kasih banyak, atas perhatiannya, dan kepada, terima kasih, kami tetap berharap, untuk menangis selanjutnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, kepada saudara-saudara sekaliannya, yang sudah menyaksikan, tayangan yang tadi, karena kita sudah melaksanakan semuanya, jalinan, siang kita buat ini, jalinan sedekah, sekarang kami akan, pulang menuju tempat kami, salam, terima kasih,